Salam Planter Indonesia Kita berada di lokasi tanaman menghasilkan pertama atau TM1 Ada sebuah fenomena di mana di samping saya ini ada buah masak yang pucuknya busuk Kondisi ini biasanya terjadi pada tanaman yang sudah dewasa Tapi pada kali ini ada sampelnya, ada tanaman buah yang sudah matang Namun pucuknya busukkan, terjadi pembusukan dini Ini semuanya busuk nih Ini kalau kita pungkar, ini busuk nih Kondisi ini, buah ini kalau dikirim ke PKS Maka disebut juga namanya buah sakit di dalam sistem gradingnya Buah ini terjadi, kalau dari pembusukan dini ini Ada beberapa sebab Yang pertama yang jelas bahwa dia busuk gara-gara jamur Jadi kalau kita lihat di sini, kita belah di sini Maka dia adalah busuk kering Artinya bahwa dia kering, tapi minyaknya hanya sedikit saja Berarti pembusukan ini terjadi pada kondisi buah yang masih mengkal saja Buah masih mengkal Kalau seandainya dia buah busuk yang seperti ini Walaupun dia busuk, tetap ada minyaknya Tapi kalau ini buah kering Artinya buah busuk yang ada minyaknya Kalau kita lihat ada minyaknya, ini minyaknya sedikit banget Berarti dia terjadi pembusukan di saat dia buah yang masih mengkal Cenderung mentah ke mengkalnya Sehingga kita bisa diagnosis ini terjadi gara-gara apa Yang pertama adalah gara-gara jamur pastinya Kedua adalah beberapa ahli mengatakan bahwa Terjadinya pembusukan pucuk pada buah kelapa sawit ini Disebabkan karena adanya sengatan serangga Adanya partisipasi serangga ketika dia masih muda Kemudian ada yang misalnya kecucu dulu Atau terkonsumsi sama serangga Yang menyebabkan tanaman ini terluka Saya terluka dengan kondisi yang lembab Maka jamur mulai menggerogoti pucuknya ini Kenapa nggak sampai bawah? Karena dia mungkin awalnya hanya di pucuknya saja Jadi inti dari penyakit ini adalah sanitasi Sanitasinya atau kebersihan dari pokok itu sendiri Karena bahwa tidak dipungkiri Yang namanya jamur terjadi karena kondisinya lembab Sehingga bahwa kondisi yang lembab disebabkan karena pucuk sanitasi yang kurang bagus Misalnya tumbuh kacangan yang berlebihan Nah pada kasus ini adalah bahwa tanaman ini Pada yang sekarang ini ada Ini dulunya adalah ditumbuhi kacangan berlebihan Karena mungkin kekurangan tenaga kerja saat itu Begitu dibersihkan sudah mulai muncul bagus Namun ada gejala ini Maka saran saya adalah Jaga sanitasi atau kebersihan pokok itu sendiri Mungkin dari kacangan itu sendiri Ataupun dari rumput itu sendiri Dan pelepah-pelepah yang lain Jangan sampai dibiarkan lah Kalau pada tanaman tua Buah ini ada ketika tanaman itu gondrong Artinya bahwa pelepah keringnya tidak tertunasi dengan secara rutin Maka akan mungkin terjadi buah yang seperti ini Walaupun angkanya sangat-sangat kecil Dan penanggulangannya ya cuma satu Disanitasi Karena pada pertanyaannya Apakah buah ini nanti akan merambat ke sini Jawabannya adalah tidak Biasanya ada sebuah kasus Karena dia mungkin ada peran andil dari serangga itu sendiri Nah kemudian Tapi kalau tidak dibersihkan Maka dia bisa merambat ke sini Ke atas sini Karena apa? Buah yang busuk seperti ini Jika dibiarkan sampai ke bawahnya Maka akan mungkin muncul Namanya marasmus palmiforus Yang sudah saya bahas di video sebelumnya Mungkin itu saja dulu Sekali lagi Sanitasi Kebersihan Pokok adalah kunci Dari sebuah Kesehatan tanaman itu Dari hama dan penyakitnya Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih Salam plantar Indonesia Terima kasih telah menonton!